Halo, saya Najla Shihab, saya dari keluarga kita, akan menjawab beberapa pertanyaan dari followers film. Kategori anak manja sebetulnya bisa macam-macam sih artinya gitu ya. Tapi kalau dari kebanyakan orang tua yang cerita sama saya dan bilang anaknya manja atau khawatir anaknya manja itu biasanya ngomongnya soal kemandirian sih. Jadi yang dibilang anak manja itu adalah anak yang gak mandiri. Nah, balik lagi. Terus kalau anak yang mandiri itu yang kayak apa sih gitu ya? Anak yang mandiri itu adalah anak yang udah bisa menunjukkan kemampuan sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak yang gak mandiri adalah anak-anak yang dia gak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang seharusnya sewajarnya di usia 2 tahun gitu misalnya. Dia udah bisa apa sih anak umur 2 tahun? Nah itu makanya kita perlunya belajar tahap perkembangan. Oh anak 2 tahun maksudnya udah bisa nyuap sendiri loh. Jadi kalau ada anak umur 2 tahun yang masih disuapin itu berarti dia gak mandiri. Dengan kata lain itulah anak manja gitu ya. Anak umur 3 tahun mestinya dia udah bisa tuh semuanya pakai baju sendiri, ke toilet sendiri dan sebagainya. Nah kalau dia belum memenuhi tugas perkembangannya itu berarti dia belum mandiri dengan kata lain dia anak manja. Nah tapi definisi manja itu sebetulnya kan munculnya gak di anaknya. Definisi mandiri maupun manja itu akan ditentukan sama sikap kita sebagai orang tua. Karena seringkali anak yang gak bisa menunjukkan kemampuan sesuai dengan tahap perkembangannya itu dia gak dapat kesempatan mandiri. Dia dimanja karena orang tuanya sebetulnya gak ngasih kesempatan dia untuk nyoba melakukan itu sendiri gitu ya. Nah jadi pertanyaannya tuh anak manja tuh bukan manja dari sononya kan. Sebetulnya bukan kayak wah anak ini sejak lahir adalah anak yang manja enggak. Tapi sebetulnya sikap kita dan pol asuk kita yang pada akhirnya akan menentukan anak kita tuh bisa mandiri ataukah anak kita akan masuk ke kategori anak manja. Seringkali harus diberikan tuh kesempatan. Kesempatan untuk mandiri. Nah kesempatannya kayak apa? Nah kebanyakan orang tua kalau dari pengalaman aku tuh kadang overestimate kemampuan anaknya dalam hal-hal tertentu. Misalnya nih ya anak kalau anak umur setahun masih nangis-nangis itu anak manja gak sih? Enggak karena memang anak umur setahun belum ada di tahap perkembangan yang dia bisa mengutarakan emosinya dengan cara ngomong. Terus habis itu dia bilang kamu manja banget sih setahun masih nangis-nangis loh. Enggak itu bukan tanda anak manja jadi kita overestimate. Tapi di sisi lain ada juga orang tua yang kekhawatirannya berlebihan sehingga dia gak ngebiarin anaknya nyoba pakai sepatu sendiri, takut telat dan sebagainya. Nah itu pada akhirnya kalau kita bilang anak kita manja mungkin bener anak kita manja. Tapi salahnya siapa? Salah orang tuanya, bukan salah siang nanti disini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.